Baiklah anak-anak Kita akan lanjutkan pada video berikut ini Mengenai struktur SI Struktur SI Terdiri dari Pendahuluan Bagian ini berisi Pernyataan umum tentang Topik yang akan Dibahas dan latar belakang Topik adalah Pokok pembicaraan Sarat dalam Pemilihan topik diantaranya Menarik minat penulis Diketahui dan Dikuasai oleh penulis Cukup sempit dan Terbatas serta Tidak terlalu baru Atau kontroversial Jadi dalam Menulis itu Harus ada Pendahuluan Struktur yang kedua Nah ini Masih pendahuluan Pendahuluan juga Terdiri di atas Beberapa Kalimat Atau Pernyataan umum Dan kalimat Etis Atau Ide Pokok Tesis dan topik Bukanlah judul Jika topik dan Tesis dirumuskan Di awal Proses penulisan Sebaliknya Penulisan 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 Judul Dilakukan setelah Seluruh Harangan selesai Setelah Topik dirumuskan Penulis dapat Dengan mudah Mengusun Rangka tulisan Dengan kalimat Tesis Lalu Kerangka tulisan Atau biasa Kita sebut Outline Nah disini Penulis Harus membuat Kerangka tulisan Atau outline Apa saja Yang akan Ditulis Dalam Esai tersebut Disini Kerangka tulisan Adalah Suatu Rencana kerja Yang memuat Garis besar Suatu Tulisan Yang akan Digarap Kerangka tulisan Bermanfaat Sebagai alat Kontrol Dalam menulis Yaitu Mengarahkan Penulis Untuk Memilih Data Yang sesuai Dengan Tujuan Penulisan Jadi Ketika kita Akan menulis Kesai Kita harus Membuat outline Dulu Atau kerangka tulisan Apa saja Yang akan Kita tulis Dalam Esai itu Karena Penulisan Esai itu Lebih dari Satu paragraf Yang harus Disusun Manfaat Lain kerangka tulisan Adalah Seperti yang Bukhah Tadi Tulisan Dapat Disusun Secara Teratur Tulisan Tidak Mengalami Pengulangan Data Kasus Atau Tujukan Dapat Dengan Mudah Dicari Jadi Tidak Berulang Berulang Tadi Pendaulang Sudah Dibahas Sekarang Disi Dibahas Lagi Dikesimpulan Dibahas Lagi Jadi Tidak Seperti Oh Ini Yang Tadi Pertama Apa saja Itu Ditulis Lalu Memudahkan Pembaca Dalam Melihat Kecut Kegasan Struktur Serta Nilai Umum Tulisan Bagian Yang Kedua Dalam Struktur S Adalah Paragraf Isi Bagian Isi Berupa Uraian Pernyataan Yang Disampaikan Pada Paragraf Pendahuluan Bagian Isi Berupa Uraian Pernyataan Yang Disampaikan Pada Paragraf Pendahuluan Jadi Diuraikan Pada Pendahuluan Itu Misalnya Poko-pokonya Atau Idopoko Tadi Idopoko Esainya Apa Lalu Dalam Paragraf Isi Diuraikan Apa Saja Paragraf Isi Juga Membahas Topik Atau Subtopik Yang Sudah Dinyatakan Dalam Isi Paragraf Penutup Paragraf Ini Berisi Simpulan Atau Ringkasan Dari Hal-hal Penting Yang Telah Dikepukakan Unsur Bagian Bentuk Esai Yaitu Kesimpulan Ada Saran Dan Datar Pustaka Atau Referensi Ini Sumbernya Dari Mana Tadi Ada Datar Fakta Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menulis Kesimpulan Jangan Mengulang Urayan Yang Terdapat Di Bagian Analisis Jadi Tadi Di Isi Biasanya Dianalisis Jangan Dikuraikan Lagi Tetapi Hanya Disimpulkan Saja Jangan Memasukkan Hal-hal Baru Yang Memerlukan Ulasan Lebih Lanjut Jadi Seperti Yang Tadi Di Awal Tadi Harus Tuntas Harus Sampai Jangan Memasukkan Hal Baru Yang Membuat Membaca Pertanya Tanya Atau Tadi Menggantung Tulisannya Di Awang Awang Seperti Itu Jangan Memasukkan Bagian Dari Kerangka Teori Tadi Jangan Dimasukkan Di Kesimpulan Jadi Simpulan Itu Harus Berupa Simpulan Yang Dapat Menyimpulkan Dari Keseluruhan Esai Tersebut Dari Struktur Bagian Satu Bagian Dua Bagian Tiga Kesimpulan Jadi Ketika Baca Kesimpulan Itu Mengerti Ini Gambar Ketika Misalnya Orang Buat Esai Aduh Saya Harus Menulis Apa Disertai Dengan Kofi Di Video Selanjutnya Nanti Ibu Akan Memperlihatkan Salah Satu Contoh Esai Selanjutnya Nanti Kalian Membuat Esai Sendiri Kita Berlatih Membuat Esai Kalau Ada Yang Tidak Paham Kalau Ada Yang Mesti Belum Paham Silahkan Nanti Kalian Putar Video Video Pertama Itu Dali Awal Seperti Apa Itu Lihat Pada Video Berikutnya Ibu Akan Memberikan Salah Satu Contoh Penggunaan Salah Satu Contoh Esai Disini Banyak Esai Nanti Video Selanjutnya Kalian Akan Diberikan Tugas Esai Latihan Membuat Esai Nanti ada Serah Hanya Tonton Video Berikutnya Ya